Juga akibat kosleting listrik 9 unit rumah semi-permanen di Kota Medan Sumatera Utara ludes terbakar. Sementara itu di Kota Makasar, Sosial Selatan, Sejago Merah melahap sebanyak 12 rumah warga yang dihuni 19 kepala keluarga. Detik-detik kebakaran sejumlah rumah semi-permanen di kawasan permogiman padat, Jalan Pembangunan Medan Sumatera Utara, terekam video amatir. Api dengan cepat membesar dan berkobar, lantaran padatnya rumah serta banyaknya material mudah terbakar. Sejumlah warga yang panik berlarian berupaya mengambil barang-barang dari dalam rumah. Petugas damkar Kota Medan yang menerjunkan 5 unit mobil dan sejumlah personal tidak kuasa membendung amukan si jago merah. Akibatnya sebanyak 9 rumah semi-permanen ludes terbakar, bahkan nyaris rata dengan tanah. Dugaan awal api berasal dari korsleting listrik, dari salah satu rumah kemudian merembet ke rumah lain. Untuk pergian sementara, lebih kurang 9 rumah permanen dan semi-permanen yang terbakar. Dan untuk korban jiwa atau luka masih nihil. Dan tentunya untuk penyebab dan lain-lain akan tindesifikasi kami yang akan mencari taunya. Kebakaran juga melanda permukiman penduduk di Jalan Serigalar Lorong, 12 Mamacang, Kota Bekasar, Sulawesi Selatan. Kondisi rumah yang berhimpitan, membuat api dengan cepat melahap 12 rumah semi-permanen. Sebanyak 9 armada damkar dengan kekuatan 40 personel dikerahkan untuk memadamkan api. Meski proses pemadaman sempat terkendala, akibat sempitnya jalan menuju lokasi, api akhirnya berhasil dipadamkan. Akibat musibah ini, 12 rumah yang dihuni 19 kepala keluarga hangus terbakar. Sementara penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan aparat Polsek Mamacang, Tim Liputan Ayus melaporkan.